Bapak Ibu insya Allah habis ini sama-sama kita menghadirkan pertolongan Allah Kalaulah urusan tepuk tangan saja kita gak bisa fokus Apalagi untuk mengundaskan hutang Apalagi untuk dapatkan jodoh yang terbaik Kadang begitulah Nah maka habis ini kita minta Allah merahmati kita Siapkan Al-Quran nya Buka suaranya Karena satu huruf yang kita baca menghadirkan sepuluh kebaikan Apalagi ini kita bacanya berjamaah Ada ratusan orang hadir disini Insya Allah buka surah Al-Buluk Dan nanti akan dipimpin oleh sahabat kita Sudah hadir? Bang Bahanan Salim Ustadz Bahanan Salim Yang akan mimpin kita Pada Ustadz Bahanan dipersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga sehat-sehat selalu ya Mari kita sama-sama buka surah Al-Buluk Sebelum baca surah Al-Buluk Kita baca surah Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 selamat menikmati yuk ikuti lapas suaranya dikeluarkan kita gemarkan ruangan ini dengan ayat-ayat Allah yang telah menciptakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 di Jakarta. Sampai Allah perjalankan hari ini punya kehidupan luar biasa karena keberkahan Quran. Bang Bahanan, boleh cerita 5 menit. Apa yang dirasakan bisa memotivasi adik-adik disini dan para orang tua asuh disini Alhamdulillah bisa lambaikan tangannya ke Bahanan. Nah itu ramai yang hadir ya kan. Bisa. Bang Bahanan bisa cerita apa sih manfaat Bang Bahanan merasakan dekat sama Quran hari ini. Mulai dari awal setelah Mondo kan ceritanya sampai ke Jakarta kerantau ke Bali, jadi marbot masjid sampai habis jadi pengusaha yang itu kayaknya butuh 50 menit sebenarnya apa ini yang bisa apa yang berarti apa ayolah Abah tahun berapa waktu itu? selesai Mondo tahun berapa? selesai ngafal Quran tahun 2013 2013, waktu itu udah punya gambaran jelas mau ngapain setelah lulus setelah ngafal Quran mau bekerja Bang mau cari kerja? lalu merantau ke Jakarta ya? gak salah ya? iya Bang oke apa kerjaan pertama waktu merantau ke Jakarta? aku pertama kali merantau ke Jakarta saya cuci piring Bang masya Allah cuci piring cuci per hari 25 ribu hanya dapat 25 ribu tukang cuci piring 2 ribu 13 25 ribu sebulan atau 25 ribu sehari? sehari masya Allah tapi waktu itu walau mencuci piring tetap meroja'ah berarti ya? tetap meroja'ah lalu bang bang bahanan muncul di sosial media ini kan berawal dari resitur Quran di salah satu channel youtube muslim nah itu gimana ceritanya? dari cuci piring langsung jadi masuk ke youtube? nah itu kan saya merantau kembali Bang merantau kembali kembali saya diundang untuk rekaman just 30 pertama ya kan Masya Allah saya gak mau saya kan masih belum kurang ilmunya saya masih gak mau rekaman sudah 2 kali ditanggil saya gak mau setelah 3 kali saya diajak makan dia undang diajak makan okelah saya mau siapa yang gak mau kalau diajak makan? hehehe lalu? ayah diajak makan gak tau ya makannya itu di tempat studio AMAR TV nah di jebak saya nih Pak oh di jebak jebakan kebaikan berarti ya bukan jebakan Batman iya dan akhirnya ditampilkan di televisi ternyata ya waktu itu masih cuci piring? hehehe oh enggak lagi lalu dari Youtube itulah atas izin Allah itu tahun berapa itu? 2017 ya? tahun itu 2016 2018 2016 2016 2016 oke setelah itu atas izin Allah siar Qur'annya makin banyak akhirnya kalau gak salah saya waktu itu cuma ada Ustaz Muzamil Pembahanan Taki Malik dan akhirnya memotivasi banyak anak muda anak muda lainnya pionir mereka soalnya akhirnya mengikuti untuk men-siarkan Qur'an dengan berbagai macam angle setelah dekat sama Qur'an dan mulai siar Qur'an apa yang dirasakan pembahanan dari sisi kualitas kehidupan? Alhamdulillah merasa kenyamanan ketenangan Masya Allah ketenangan dan itu ada aja datang bang Masya Allah Masya Allah Masya Allah dan akhirnya dikasih bidadari cantik dan soleha ya dikasih bidadari cantik dan soleha Masya Allah baik sekarang apa kegiatan kesibukan bang? sekarang gak usah bang lagi di rumah ya kan ngurus anak ngurus anak oh gak hanya lama biar lain capu Allah karib Masya Allah keliling jadi imam di mesid-mesid ya sering lihat videonya dan sebagainya Masya Allah kawan-kawan semoga ini jadi motivasi buat adek-adek semuanya yang sedang maafkan Qur'an jangan berkecil hati karena Allah berjanji bahkan Rasulullah iya kan dan kita menyimpul dan kita melihat barang siapa yang mendekati Qur'an pasti mulia dan dimuliakan jangan lihat kondisi kita sekarang tapi Masya Allah kita sudah sama-sama menyaksikan ya Bang Bahanan malaikat yang dipilih oleh Allah untuk membawa Qur'an jadi pimpinan para malaikat lalu bulan tempat turunnya Qur'an menjadi bulan yang spesial bulan ramadhan malam turunnya jadi malam yang spesial malam Nuzulu Qur'an nabi manusia yang menjadi manusia yang spesial pimpin para manusia semua pimpin para Nabi Rasulullah dan malaikat yang menurunkan Qur'an menjadi pimpinan para malaikat yaitu malaikat malaikat Jibril Masya Allah Bapak Hanan bisa kasih closing statement buat adik-adik kita motivasi untuk semangat dekat sama Qur'an silahkan sebagai penutup kita hari ini adik-adikku yang saya cintai kepada Allah Masya Allah jangan lupa terus belajar menghafal Al-Qur'an mempunyai Al-Qur'an ya agar kita bisa memberi syafaat kepada sahabat kita dan agar kita bisa memberi mahmurta nanti di akhirat kepada Allah Masya Allah semangat terus Zakat Makhir Baik Masya Allah terima kasih Bang Bahanan atas nasihatnya dan motivasi buat adik-adik kita doakan semoga Bang Bahanan dimudahkan segala urusan kehidupannya iya amin 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 ya Allah amin ya Rob salam sayang buat Kak Imei dan anak-anak ya Bang Bahanan ya Oke terima kasih Bang Bahanan sampai jumpa di kamar berikutnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh